Haru saat jenderal ini peluk korban heli Jambi, ternyata bekas anak buah. Suasana terasa haru saat Korspri Kapolda Jambi Kompol Ayani tiba di lapangan Koni, Merangin, Selasa, 21 Februari 2023 setelah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter. Kompol Ayani adalah penumpang terakhir bersama co-pilot Susilo yang dievakuasi Timsar. Mereka penumpang helikopter yang mendarat darurat di hutan Tamiyai, Kerinci. Penumpang lain dalam helikopter yang mendarat darurat tersebut adalah Kapolda Jambi, Irjenpol Rusdi Hartono, Dir Reskrimum, Direpol Airud, dan beberapa penumpang lainnya. Saat tiba di posko yang ada di lapangan Koni, Merangin, Kompol Ayani disambut haru keluarga dan seluruh pejabat Polri. Satu di antaranya Kapolda Sumsel, Irjenpol A. Rahmat Wibowo. Saat bertemu Irjenpol A. Rahmat Wibowo dan dipeluk, Kompol Ayani melepaskan seluruh tangisnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Irjen Rahmat. Ada cerita kenapa suasana haru itu. Ternyata Irjenpol A. Rahmat Wibowo memiliki kedekatan dengan Kompol Ayani. Sebab dialah yang dulunya mengangkatnya menduduki jabatan itu dan orang kepercayaannya saat bertugas menjadi Kapolda Jambi. Saat helikopter yang melakukan evakuasi membawa Kompol Ayani dan Susilo, terlihat Irjenpol A. Rahmat Wibowo langsung menyambut mereka dan juga keluarga dan sejumlah pejabat Polri. Kedatangan mantan Kapolda Jambi itu membiarkan Ayani menangis bahagia dan haru. Bisa lepas dari kondisi yang mengerikan yang mereka alami itu. Usai disambut dengan haru, kedua korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang medis. Hasilnya, Kompol Ayani mengalami luka goresan di bagian kepala dan Susilo yang tidak mengalami luka apapun. Semua yang ada di helikopter yang mengalami kecelakaan di tengah hutan TNKS Jambi yang juga ikut membawa Kapolda, Irjenpol, Rusdi Hartono telah berhasil dievakuasi.